Perajurit Yonev Raider 514 Sabada Yuda 9 Divisi Infanteri 2 Kostrat menyambut kedatangan dan digif Raider 9 Kostrat Kolonel Infanteri di DFND di Mayonev Raider 514 Kostrat Curah Dami, Bondowoso, Jumat 6 Januari 2023 Dalam kunjungan dan berigif Raider 9 Daraka Yuda 2 Kostrat berpujuan untuk memperrat silaturahmi dengan prajurit dan persid Yonev Raider 514 Sabada Yuda Kostrat dan berpamitan menjelang purna tugas di sacar berigif Raider 9 Kostrat Dalam sambutannya dan berigif Raider 9 Kostrat Kolonel Infanteri di DFND menyampaikan ucapan terima kasih Jati kepada seluruh keluarga besar Yonev Raider 514 sebagai prajurit harus bangga menjadi prajurit Kostrat Jati diri sebagai prajurit Kostrat dihadapkan yang sekarang prajurit Yonev Raider 514 Sabada Yudia sedang melaksanakan tugas di Papua Dalam keadaan satuan korum sebagai istri prajurit harus memahami konsekuensi sebagai istri prajurit Serta prajurit korum harus menjaga keluarga prajurit yang sedang melaksanakan tugas di Papua Tetap waspada dalam penugasan di Papua Semoga diberikan keberhasilan dalam tugas Dan berigif menambahkan sebagai prajurit sejati harus menikmati dalam keadaan apapun Sehingga dalam tugas apapun yang diberikan dapat memberikan hal-hal yang bernilai sesuai target yang satuan ingin dicapai Dimanapun kita bertugas kita tetap keluarga besar berigif Raider 9 Kostrat Dari Bondrowo Sol KSK Indonesia melaporkan KSK Indonesia Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton